Kita akan membuka Alkitab kita Dari dua Korintus pasal yang ketiga Dan kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-6 Terserahku bagaimana Paulus berbicara Kepada orang-orang di Korintus Tentang apa yang sedang dikerjakannya Dan bagaimana apa yang dijalankannya Dan bagaimana Gugatan-gugatan yang juga muncul Dari Jumat Korintus terhadap Paulus Tetapi Paulus tidak berhenti dan mengungkapkan Apa yang sedang dikerjakan Bagaimana perjalanan yang dilakukannya Dan bagaimana pelayanan yang sudah dikerjakan Kepada orang-orang di Korintus Memulai bagian ini dia mengatakan Apakah aku mulai memujikan diriku lagi Atau kami perlu seperti orang lain Menunjukkan surat pujian kepada kamu Atau dari kamu Paulus ingin mengingatkan bahwa Dia tidak seperti guru-guru lain Yang datang ke Korintus Yang menunjukkan setumpuk surat-surat Kalau sekarang saya diundang kotba di sini Saya diundang kotba di sini Rentetan surat ini Seakan-akan menjadi Bagian dari kurikulum VT Oh saya sini Saya ini dan saya itu Terus raku yang kekasih Saya pikir kita perlu berhati-hati sekali Setiap saya ketemu orang Ada orang bilang Pak Saya boleh kok pak Kalau bapak misalnya mau undang ke gereja bapak kotba Saya kalau dengar gitu sakit kuping saya Seharusnya pantang kita menawarkan kepada orang Untuk kita berkotba di tempat orang Tapi kalau orang meminta kita Jangan juga kita besar kepala Itu kita pergi sebagai utusan Tuhan Untuk berbicara di tempat orang mengundang kita Kalau dia cancel jangan kecewa Itu urusan biasa Nah seharusnya mentalitas Kristen seperti ini Kita tumbuh kembangkan Paulus menjadi rasul karena dipanggil Kristus Dan dia bangga boleh melahini Tuhan yang mulia Bukan karena jam terbang yang ada padanya Bukan karena banyaknya orang yang dilayaninya Bukan karena surat-surat yang disebutnya Sebagai surat-surat pepesan kosong tadi Yang ternyata sangat digemari oleh Pengajar-pengajar yang lainnya Jadi Paulus disudutkan Ini kami dapat dari mana-mana Kami diundang disini, kami diundang disitu Dan seterusnya Susur aku yang kekasih Sekarang kekristenan mengalami dilema yang sangat besar Kita sudah mempunyai istilah pendeta naik daun Lalu pendeta turun daun Kurang lebih begitu ya Apa istilah ini? Oh pendetanya lagi top Lalu kemudian gedubuk dijung sana Itulah pendeta fenomenal yang membangun Kepopuleran kepedetanya dengan sistem marketing Tetapi bukan karena kualitas, mentalitas, dan moralitas Spiritualitas yang muni Orang-orang yang muni dalam batinnya Amerika bisa menjadi contoh model yang kita lihat Billy Graham tidak pernah memproklamirkan diri Sampai hari tuanya Dia teruji dalam kesetiaan pelayanannya Tapi yang lain-lain muncul sesaat Menungki kemudian luar biasa Dan diikuti oleh berbagai catatan-catatan buruk yang sangat mengerikan Sehingga kalau saudara membuka online di Amerika sana Yang basis Amerika buka disini Saudara akan menemukan Orang-orang yang sering pelayanan ke Indonesia Berapa busuknya kehidupan mereka Baik dari segi finansial dan lain-lainnya Mengerikan Sehingga mereka menungki turun tajam dari Nah saudara, karena itu menjadi pelayan penting bagi kita Bagaimana hidup kita melakukan apa yang Tuhan katakan Jangan pernah mencatat apa yang sudah kamu kerjakan Saya bantu sana, saya sumbang si anu, saya ini Buat apa kamu ngomong itu? Maka penting sekali berhati-hati dalam hidup kita Karena apapun yang kita lakukan Sudah semestinya menerupakan rasa syukur kita Kepada Tuhan yang sudah menebus segala dosa kita Apa yang mau kita hitung? Kalau engkau mulai berhitung apa yang engkau lakukan Apakah engkau berani berhitung di depannya? Yang menjadi sumber segala sesuatu? Saya gak tahu lagi Menurut saya Hanya orang bodoh yang tidak mengerti kebenaran Akan berani berhitung di depanku Tapi orang yang mengerti kebenaran Dia hanya akan berkata Ya Allah ku, semua yang ku kerjakan Hanyalah anugerahmu Oleh karena itulah Paulus berkata kepada orang-orang di Korintus Kami tidak pusing dengan mereka Tetapi kalian adalah surat pujian yang kami Yang tertulis dalam hati kami Dan yang dikenal yang dapat dibaca oleh semua orang Artinya apa? Yang menjadi penting adalah perilaku kehidupan Pemahaman, pengenalan akan Tuhan itu Bagaimana orang belajar sungguh-sungguh? Bagaimana orang bertumbuh dalam kebenaran yang utuh? Ini yang jadi penting dalam hidup kita Orang boleh banyak cerita Orang boleh banyak kisah Orang boleh banyak bangun ini, bangun itu Hasilnya apa? Itu saja pertanyaan sederhana Gereja boleh berdiri Gereja reformasi bisa cabang di mana-mana Intinya apa? Jangan-jangan itu cuma populitas bikman sirait Atau urusan uang saja Maka celah kalah dia Saya sering berdiskusi dengan orang Saya bilang kalau saya cuma mau bikin ini besar Simple setengah mati Saya gak perlu banyak orang Saya perlu beberapa profesional saja Bagi-bagi hasil Beres urusan Tapi saya rindu orang yang punya hati Tapi bengeklah saya Karena tidak mudah menemukannya Itu kesulitan luar biasa Tidak sederhana urusan itu Tapi mau bagaimana menjadi gereja yang murni Adalah cita-cita yang harus kita bangun Di dalam diri kita Ini yang mesti kita pikirkan Ini yang kita mesti lakoni Dalam seluruh perjalanan kehidupan kita Oleh karena itu Pelayanan orang-orang yang benar Dapat dikenal dari buahnya Sebagai surat pujian hidup Tidak sedikit kami menerima fitnah Misalnya soal pelayanan kita di nikah Tapi saya bersyukur Ratusan surat hidup berteriak Apa yang kita kerjakan Sekarang bukan lagi ratusan jumlahnya Sudah menjadi ribuan Mereka yang menikmati Mereka yang tahu Apa yang ada di situ Baru saya pikir-pikir Iya ya Tuhan Baik-baik kita melayani Kagak hitung-hitungan Babak belur Gila Saya pikir dulu bebas fitnah Kalau sudah begitu Justru banjir Tidak sederhana Ketika kebenaran mau ditegakkan Banyak orang gelisah karenanya Dan akan berusaha menghintikannya Dan itulah kehidupan kita Karena itu tidak heran Kalau Paulus pun mengalami fitnahan itu Mengalami tekanan itu Tetapi untuk kebenaran Tidak akan pernah berhenti Dan terus akan dilakoni Oleh karena itu Apa yang dikatakan oleh Paulus Menjadi senang menarik Ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus Yang ditulis oleh pelayanan kami Ditulis bukan dengan tinta Surat-surat pujian tadi ditulis Saya dipanggil disini Saya diterima ini Grup saya sudah kesana Sudah pergi ini Emang apa hebatmu Anggota kami si Anu Anggota kami si itu Emang apa luar biasa Seluruh lembaga yang saya pimpin Hari ini Kalau mau saya taruh nama jenderal Saya taruh nama menteri Saya taruh nama apa Di lembaga itu Banyak yang mau Dan bersedia ditaruh Terus apa hebatnya Undang rapat juga belum tentu Mereka bisa datang Cuma bagus Secara surat menyurat Keren kan Susunan pengurus Hebat Banyak yang dengan ringannya Akan berkata Siapa Taruh saja nama saya disini Untuk apa Itu hanya ditulis dengan Tinta Tapi ada orang sederhana Punya hati Sungguh-sungguh bilang Pak saya bantu Saya mau ambil bagian Pak Lipatkan saya di dalam Wah itu lain Itu mutiara Itu mutiara Kemarin saya berdiskusi Dan saat ini Saya ada dengan beberapa orang Sedang terus berdiskusi Mereka datang Minta waktu saya ketemu Lalu mereka cerita Kerinduan mereka Untuk lebih mengerti Alkitab lebih dalam Tapi kekecewaan Pada apa yang terjadi Di dalam gereja Penyimpangan finansial Ajaran Kok makin gak beres Saya rasa lama-lama Saya makin kosong Ini bagaimana Dulu saya sungkan-sungkan Ngurus ini bagi saya Yaudah lo pikir sendiri Tapi hari ini saya makin Hari makin pikir Loh ini tidak bisa Lama-lama mereka Kasian juga Lalu saya bilang Berapa orang kalian yang ini Kita kumpul Tapi yang saya tahu Betul Kau mau sini Karena mau belajar Bukan mau model Prinsip yang kita cintai Di dalam gereja itu Adalah ajaran Kalau mau kita jalan Iya Pak Biman Itu yang kita mau Orang-orang yang Menyelidikan Kegelisahannya Terhadap peta gereja Nah saya harap Kita semua juga gelisah Pada apa yang sedang terjadi Sekarang Saya juga harap Kita tidak rutinitas Lalu mendengar Ajaran yang benar Terbiasa Akhirnya kita sebetulnya Juga jadi imun juga Biasa dengar benar Tapi biasa juga Hidup gak benar Kan imun Lama-lama kita ini Tidak lagi merasa Itu sebagai kebenaran Yang luar biasa Orang ini belajar Kebenaran Ada di gereja Tidak benar Dia gelisah Tapi saya khawatir Ketika kita ada di gereja Benar Dengar benar Lapai Tidak ada perubahan Lalu kita rasa Kita sudah jadi benar Hanya karena Mendengar yang benar Yang namanya Bikman sirai Tidak pernah benar Hanya karena kotbanya benar Hidup saya jadi taruhan Itulah surat hidup Yang bisa dibaca Dilihat oleh semua orang Orang akan tahu Orang akan mengerti Ini menjadi pergumulan serius Yang tidak sederhana Yang harus kita pikirkan Dalam kehidupan kita Bagaimana menjalaninya Bagaimana melakoninya Orang Asia Kadang-kadang sungkan Memberitahu siapa kita Semua akan bilang Wah terima kasih Bapak baik Itu bahasa Indonesia Tapi di belakang Dia ngomong apa Kita juga gak ngerti Apa dia menusuk Mencabi-cabi Kita juga gak tahu Tapi adalah kebiasaan Dan terbiasa Orang mengungkapkan Hal-hal indah Yang disampaikannya Tetapi sejatinya Tidak seperti itu Dalam realitas Nah kalau surat hidup Itu tidak bisa dibantah Ujian palsu Bisa datang Orang lain bisa tertipu Tapi satu waktu Dibilang Wah saya ketipu Tapi surat hidup Orang lain menipu Tapi cepat atau lambat Orang tahu No Itu yang benar Beda ya Saya suka waktu Tuhan Yesus bilang Eh kau kalau pergi ke pesta Jangan duduk di depan Padahal kau anak unung Kau gak ngerti disitu Kecuali kau disuruh Nanti orang akan panggil kau Tarik kau keluar Duduklah di belakang Sampai kau disuruh Maju ke depan Setara Yuk kita hidup Seperti apa yang Tuhan mau Penghormatan akan datang Sendirinya Karena kita tertulis Bukan Dengan tinta Tapi dengan roh Yang terpatri Di dalam diri kita Bukan pada kedagingan Tetapi Pada Roh hidup kita Pada diri hati Manusia Yang paling dalam Saya pikir ini menjadi Sangat penting Kalau saudara melihat Seseorang Berpenampilan Luar biasa Datang kemari Dengan jas lengkap Pakai Jasi Ini Jasnya juga Sudah pakai Yang paling top punya Bilang Pakai baju dalam Satu set Kita hitung bisa Satu M kali Satu Karena kalau saudara Ngikutin Jasi yang satu Nih lihat juga ada Udah datang Dia duduk gitu ya Keren kan kelihatannya Kita respect ya Uh hebat lu Datang pakai mobil Semua kita kagum Hebat lu dia Luar biasa lu dia Tapi waktu kita kagum Susra Kemudian kita tahu Besoknya baca koran Ditangkap KPK dia Saudara bilang apa Kurang ajar Gue ketipu Kemarin lu keren Mobilnya hebat Ininya hebat Semua Eh tau-taunya Ditangkap KPK Miris ya Kita kecewa berat Kenapa dia begitu Tapi sebetulnya Menurut saya Kenapa kamu juga kecewa Kamu harus kecewa Pada dirimu Kenapa kau begitu mudah Menilai orang dari pakaian Maka orang selalu bilang Jangan menilai buku Dari cover Kalau mau tahu buku Baca isinya Penting Walaupun pada faktanya Semua orang beli buku Karena covernya Seringkali isi elek pun Karena desainnya bagus Laris itu buku Ini memang realita hidup kita Jadi bagaimana Pergumulan kita Di keseharian kita Bagaimana hari-hari kita Di dalam kualitas kehidupan kita Sebagai surat hidup itu Nah itu menjadi sangat penting Mari kita jalani hari-hari kita Mari kita gumuli Perjalanan kehidupan kita Supaya kita bisa mengerti betul Apa yang Tuhan mau Hidup itu penting Kualitasnya Bukan kuantitasnya Tidak penting berapa banyak kawanmu Tapi penting berapa banyak Yang percaya pada kamu Berkawan gampang Seperti saya kalau suka bilang Kita pergi pesta Semua juga Pak Bingman Tapi kalau saya tanya Ini siapa kemarin Kadang-kadang saya tanya lagi Tadi siang itu Tugur Gokok Malu banget Gak tau namanya Siapa Tapi saya sering ketemu Karena ketemu di pesta Duduk satu meja Dikenalin-kenalin Ya satu meja Pasti saya cuma satu-satunya pendeta Sebelas anantar Satu-satunya pendeta Terus Oh ini pendeta nih Kenalin pendeta nih Jadi agak beda kan Jadi banyak tau nama saya Saya gak tau banyak nama orang Tapi kalau saya pergi Mau kemana duduk pun Pasti banyak temen Tapi apakah mereka percaya sama saya Belum tentu Karena mereka belum teruji Sebagai temen dekatku Dan aku belum teruji Kepada mereka Jadi aku bisa sombong Banyak loh kawanku Eh nanti dulu Memang banyak kawanku Karena banyak yang aku kenal Tapi apakah mereka percaya pada aku Nah itu dua hal yang berbeda Buat apa Banyak dikenal orang Tapi penting Dipercaya banyak orang Itulah surat Hidup itu Kalau sutara pergi ke kantor polisi Semua juga langsung Kita kenal dari atas sampai bawah Ya Asal sutara rajin Mengeluarkan Pak Harto Sudirman Monyet Dan semuanya Gambar-gambar itu Apalagi Joshua Sinton Nah selesai sudah Banyak orang yang mau Mau kita Tapi kalau itu gak ada Semua meninggalkan kita Yuk jadi surat hidup yuk Bergairah Maka dalam pelayanan pun Jadilah surat hidup Bagaimana yang kau dikenal orang Berkualitas pada diri Itu perlu sekali Jadi bagaimana kita menjalani Hari-hari kita Oleh karena itu Apa yang dikatakan Paulus Seperti kalian Hidup di dalam kebenaran Begitu pula Besarnya Keyakinan kami Kepada Allah Oleh Kristus Yang hidup Di dalam kami Jadi Paulus Tidak hanya Memenunjuk kepada orang Yang dilayaninya Tapi dia menunjuk Kepada dirinya Sebagai pelayan Pertanggung jawaban Moralnya Pertanggung jawaban Moralnya Dengan diri kami Sendiri kami Tidak akan Sanggup untuk Memperhitungkan Sesuatu Seolah-olah Pekerjaan kami No Kesanggupan kami Adalah Pekerjaan Allah Karena itu Kalau berhasil Jangan kau besar kepala Kalau belum Orang itu Pertobat Jangan kau pikir Bahwa Tuhan Tidak mengasihi Tuhan punya bisnis Dengan tiap orang Saya itu Kadang-kadang lucu juga Jadi kita punya Kelas beberapa Kelas PA Lalu beberapa orang Ikut suka Ikut kebaktian Atau orang-orang yang Sering data Ketemu saya Lalu Bukannya lu deket Sama siapa Katanya dia masih minum Gimana itu Udah ikut PA lu Masa masih minum Kadang-kadang Saya pikir Emang kalau ikut PA saya Langsung semua orang berubah Kalau ada Enak juga Kita buka aja kan Pabrik perubahan hidup Biaya sekian rupiah Lu bayarlah Emang salon apa Tapi kalau Kalau saya pikir pulang Mikir lagi Ada bagusnya juga Memang pertanyaan itu Saya ini udah sungguh-sungguh Tegas sama orang ini Apa belum Jadi saya nanya diri saya juga Sehingga dia menjadi Pergumulan tersendiri Bagaimana Seharusnya bisa mengukur diri Bagaimana Seharusnya berani Saya pikir-pikir Iya Gak pantas Dia ngomong gitu Tapi ada benarnya Sejauh mana Saya sungguh-sungguh Tapi kalau udah sungguh-sungguh Ya sudah Ya Saya bersyukur pada Tuhan Saya gak peduli orang Terlalu seperti apapun Tapi kalau dia bilang Lu jangan gak hidup Begitu lagi Apa juga bisa lu beli Kemana juga lu bisa pergi Tapi Tuhan Gak sekalipun Kita bisa naim-maim Apapun bisa lu beli Kemanapun lu bisa pergi Lu udah gak bisa seri Tapi Tuhan Gak bisa sekali-kali Kita maim-maim Itu penting Karena itu Pertandingan hidup itu Berbeda Yuk kita belajar yuk Kita punya pride Kepada apa Kemurnian batin kita Melayu Kita harus punya kebanggaan Kepada kualitas Yang ada pada diri kita Dan kita bersyukur Untuk itu God Thanks Tuhan terima kasih Kau beri aku Kekuatan itu Kau beri aku Kemampuan untuk berubah Menjadi seperti apa Yang engkau mau Engkau yang membuat kami Sanggup menjadi pelayan-pelayan Dari satu perjanjian yang paru Bukan sekedar menjalankan Ritual Taurat itu Tapi hidup dalam Penyangkalan diri Yang melayani Tuhan Yang hidup itu Alangkah indahnya Oleh karena itu Saudara-saudara Biarlah kemuliaan Allah Dikatakannya Menyertai semua orang Bukankah begitu Sekalipun pudar juga Cahaya muka Musa Begitu cemerlang Sehingga orang Israel Tidak tahan menatapnya Jika pelayanan itu datang Dengan kemuliaan Yang demikian Maka ingatlah Cahaya muka Musa Pun akan habis Kapan ada Tuhan beri Kapan habis Tuhan selesai Bagaimana pelayananmu Bagaimana pelayananku Sama Kebesaran Keagungan Itu milik Tuhan Milik kita apa Cuma satu Ketaatan kepada dia Nah oleh karena itulah Suara saudaraku yang dikasih Oleh Tuhan Yesus Kristus Menjadi surat hidup Menjadi amat sangat penting Di dalam perkelahian Pertandingan kita Sebagai orang Kristen Apakah engkau bisa dibaca Sebagai surat hidup Untuk orang mengerti Apa yang dikatakannya Dan apa yang sering kita katakan Ikutlah Yesus Sangkal dirimu Pikul salimu Ikut Yesus Nah kalau kita tanya Kita nyangkal diri enggak Kita mikul salib enggak Kita ikut dia enggak Itu pertanyaan besar sekali kan ya Lalu orang bilang Sangkal dirinya dimana Saya enggak melihat Pikul salibnya apa Saya enggak perhatiin Sehingga suara saudaraku yang dikasih Perlu sekali Untuk kita berhati-hati Di dalam seluruh aspek kehidupan kita Bagaimana kita berjalan Tidak mengejar sesuatu Dengan menjual diri kita Biarkan sesuatu itu datang pada kita Ada hal-hal yang juga Ternyata ya saya Mesti perhatiin juga Bagaimana Betul-betul hidup itu Kita nikmati Tapi tidak menguasai Kehidupan kita Nikmati Tapi jangan pernah dikuasai You mau diajak orang makan Stik dua tiga juta Makan Tapi awas ya jangan kurang ajar ya Makan tahu lu gak mau lagi Menangkap maksud saya Jangan kaget makan tiga juta Jangan sombong lalu menalok Makanan dua puluh lima ribu Makan dimana Yang penting itu bersih Itu yang perlu Memang saudara pikir Kalau makan mahal Apa namanya Terus sehat Lu makan lah itu nanti Makan kaviar itu Makan lobster itu Selesailah pulang kau Gak nyampe rumah itu Tegar tengkuk langsung Kedepuk Kolesterolnya naik Lompat Ya pikirin siapa Kan gitu Nah karena itu penguasaan diri Yang ada pada diri kita Dan kita berjalan Melakukan kendatuan kita Indah Itu adalah sebuah Pergumulan kehidupan Yang harus kita pikirkan Menjadi Surat Hidup Oleh karena itu Sudah saudaraku Yang kekasih Mari kita memperhatikan Di dalam seluruh aspek Kehidupan kita Sangkal diri itu Nyata gak Pikul salib itu Orang bisa lihat gak Hei surat hidup Bahwa kau punya Daya tahan hidup yang hebat Jangan karena Sebuah persoalan Goncang Terus kau menghilang Jangan cengeng Semua orang bisa Kena persoalan Gak ada yang kebal Terhadap persoalan Gak ada orang yang imun Terhadap persoalan Karena itu kita Mesti berkelahi Dan kita mesti bertanding Kita mesti menjalani Hidup kita Kita mesti menjalani Hari-hari kita Gak ada orang hidup Tanpa persoalan Ingat kalimat itu Baik-baik Lurus kita melayani Badai tetap bertiup Ngantemnya ke kita lagi Mudah baik-baik Kita pelayanan Baik-baik kita kasih Ada problem Jangan pikir Kita akan lolos Dari problem Hanya karena Berkegiatan Lain itu Justru bersyukurlah Kalau dia mempercayakan Salib itu Dan kau jalan Dan orang lihat Betul loh Dia itu Murid Kristi Saya lihat Waduh saya Kalau ngalamin gitu Saya gak tahu lagi Berapa beratnya Berapa sulitnya Kalau sampai yang hal-hal Yang mengerikan itu Terjadi di dalam Seluruh aspek Kehidupan kita Karena itulah Kita mesti sungguh-sungguh Melakukan apa Yang menjadi Keindak Tuhan itu Dan kita berjalan Tegar Dalam hidup kita Jangan gentar Jangan goyang Kita biasa Dengar orang sakit keras Lalu kita bilang You mesti doa Tuhan pasti tolong kamu Iya kan Enak ya Kita yang pereksa Dokter bilang Lu positif kena Gantian kita ada doubt Lalu orang datang Jangan Lemah Maju terus Tapi ini gak bisa Jangan lupa Lu yang ngomong kemarin Barulah Iya iya Kemarin kita yang ngomong Mudah berbicara Jadikan milik batin Itulah kekristian Jangan gentar Betul Sebab waktu kau alami lewati Itulah kenikmatan hidup Bertuhan Tuhan tolong kita Tuhan pimpin kita Kita berjuang Dengan apa yang ada Pada diri kita Jangan Pernah Berhenti Sehingga dengan demikian Kita melakukan Apa yang menjadi kendaknya Kita terus berjibaku Maju dalam kehidupan kita Dan Kita bisa membereskan Satu demi satu Pergumulan Hambatan yang kita lewati Maju dan maju Dan maju Sehingga dalam perjalanan hidup Kita orang melihat Surat Kristus Yang hidup Terbaca Itu sebab Ribuan kotba Seringkali tak berguna Karena tidak pernah diikuti Dengan Kelakuan yang sejalan Dengan kotba Tapi banyak orang Tidak bisa bicara Tidak mampu Bercerita Menutur kata Karena tidak fasilita Tapi sikap hidupnya Luar biasa Bukankah janda miskin itu Tidak pernah berkata Apapun dalam catatan Alkitab Tuhan yang berbicara Tentang dia Janda miskin itu Sudah memberikan yang terbaik Blah 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 Lalu para rasul Mencatat apa yang Yesus katakan Janda miskin itu Hanya bisu Tapi dia surat hidup Tuhan hidup di hidupnya Dia melakukan Tapi dia tidak pernah bisa mengatakan Dia tidak punya kelas Untuk berbicara Siapa yang mengundang dia Kesaksian Kok sinagog Lalu untuk bicara Tuhan maha hebat Saya diberkati Orang bilang Miskin kok diberkati Persis seperti gereja sekarang Yang menjadi makin gereja Cahat Yang menilai orang Hanya dari kulitnya Dari cover Tapi tidak lagi menghargai isi Sehingga seringkali Kita berlomba-lomba Membereskan cover Kita abai pada Hakikat isi Kita sibuk soalnya Ntar orang bilang gini Ntar orang bilang gitu Ntar orang bilang Bingung sendiri kita Miris ya Inilah pergumulan hidup kita Sesuatu Saya pikir ini Yang harus kita lakukan Dalam hidup kita Surat Surat hidup kita Jangan pernah Terbebani Lalu mau tampil diri Supaya orang memuji No such Tapi hiduplah Bukan supaya orang memuji Tapi Tuhan memandang muda berkata Itulah hamba Hambaku yang setia Hambaku yang benar Itulah dia Itulah indahnya Mungkin pada waktu Tuhan menunjuk kita Orang lain sedang memati kita Mungkin pada waktu Tuhan menunjuk kita Orang lain sedang mencemo Orang lain bilang Ngapa ya hidupnya Tidak ada kelas Tapi disitulah panggilan kita Disitulah pergumulan Jalan nih hari-hari ini Tegakkan kebenaran Hukum itu harus berdiri Bagaimana kerinduan itu Kita tunggu kembangkan Di dalam seluruh kehidupan kita Sehingga ini betul-betul Hidup kita Surat hidup yang bisa Dikenali Siapkah kita bertarung Di tengah dunia yang tidak bersahabat ini Siapkah kita menjadi surat hidup Di kantor kita Di pergaulan kita Dimanapun kita ada Pergumulan-pergumulan yang harus kita lewati Hidup ini harus berjalan Kita akan mengalami Suatu proses dalam hidup kita Jangan sampai lewat Lalu kita bilang Saya mau melayani Tuhan Tapi sudah energi habis Waktu energi mau ada Kau tidak mau Maka selagi ada hari ini Selagi masih ada waktu itu Lakukan Saya merasakan betul Perubahan Banyak sekali Drastis juga Sudah saya dioperasi Kadang-kadang Self-control saya itu Agak Agak Kurang Jadi Udah Rasanya udah nyampe Itu kaki Tapi belum nyampe Otak saya ini Jauh lebih cepat Dari gerak badan saya Saya pernah Cukur Lagi di hotel Cukur-cukur Ya elah Gimana saya Mungkin gak beres geraknya Gak mungkin kan Kalau pakai pisau cukur Yang otomatik itu Orang luka Itu kan tinggal nari aja Lurus selesai Keblek begitu Rupanya tangan saya itu Agak gemetet Jadi kau hantam Keluar darah dikit Darah Sudah kering Tetapi kadang-kadang Kalau ada yang mau cukur gitu Itu keinget itu Itu saya bisa hati-hati banget Sampai pelan-pelan Saya bilang Gila juga ini hidup Lalu saya pergi ke tukang cukur Kalau ada yang mau cukur gitu Wah ser Seperti ada rasa Ntar dikepotong Padahal yang megangkan dia Bukan saya Terganggu Yes Baru saya pikir hidup ya Rentan sekali ya Yang kita pikir dulu Kita kuat Hating Yang kita pikir dulu Kita bisa Enggak tuh Baru saya bilang Iya Tuhan Andai kata kami semua Menyadari ini Bahkan di usia muda Sebelum itu datang Alangkah indahnya hidup Jadilah surat hidup Ketika semua masih optimal Pada dirimu Jangan pernah berusaha Menjadi surat hidup Hanya karena tidak Keberdayaan Perhatikan Jadilah surat hidup Dalam potensi yang Kau berikan pada Tapi jangan pernah berusaha Jadi surat hidup Ketika kau tidak berdaya Apapun di hidupmu Karena itu hanyalah pelarian Jadilah surat hidup yang benar Biarlah Tuhan dipermulia Amin